Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya, Khusnayani, pada mata pelajaran biologi Pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari tentang reproduksi sel, yaitu mitosis dan miosis Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang mitosis miosis Kita akan mempelajari beberapa istilah atau terminologi yang berkaitan dengan pembelahan mitosis dan miosis Yang pertama adalah kita kembali lagi ke materi kelas 11 Itu ada istilah membran sel, ini harus diingat kembali kalau ini sebuah sel ya Ini membran sel, kemudian ini adalah membran nukles Kemudian ini adalah kromatin ya Kromatin ini adalah benang-benang kromosom yang ketika sel akan membelah itu biasanya mudah menyerap warna Sehingga disebut kromatin berasal dari kata kromain Kemudian ini adalah sentrosom ya Selanjutnya Sentrosom ini akan membelah menjadi dua sentriol ini Ini namanya sentriol Kemudian Kromatin itu akan memendek dan menebal menjadi kromosom Ini yang berwarna merah ini Kromosom A saya beri nama Ini adalah kromosom Sedangkan kalau satu lengan ini adalah namanya kromatid Ini kebetulan bentuk kromosomnya adalah metasentris ya Jadi lengan kromosomnya, kromatinnya sama panjang Kemudian di antara dua sentriol ini ada benang spindle Tugasnya nanti adalah menarik kromosom ya untuk membelah Kemudian pada proses membelah sel juga kalian harus tahu ini daerah kutub ya Kutub Kutub juga ini yang di bawah Tapi jangan menyebutkan kutub utara selatan ya Daerah kutub saja Kemudian ini yang di tengah adalah ekwator ya Jangan menyebut juga katulistiwa ya Kemudian Ini kalau kromosom mengalami duplikasi ya Kromosom ini menduplikasi diri atau melakukan duplikasi kromosom Itu berubah menjadi kromosom homolog Karena bentuk fungsi komposisi dan sifatnya sama ya Disebut juga tetrad Karena kromosom homolog ini memiliki empat kromatin tetra Disebut juga kromosom bivalen Karena kromosom ini kromosom A Ya yang mengalami duplikasi menjadi A aksen Itu equivalent ya Bentuk fungsi struktur dan komposisinya sama ya Kemudian ada juga istilah nanti pada miosis adalah Kias mata ya Kias mata Kias mata ini Adalah tumpang tindi antar lengan kromosom Ya tumpang tindi antar lengan kromosom Tumpang tindi antar lengan kromosom Itu adalah kias mata Nah ini misalnya antara yang lengan hijau dengan merah Kemudian akibat dari kias mata ini Biasanya terjadi perpindahan gen antar lengan kromosom Dan akibat selanjutnya adalah Karena terjadinya perpindahan gen Maka gen itu membawa sifat Sehingga terjadi perpindahan sifat Antar kromosom Demikian Sedikit penjelasan atau istilah-istilah Yang harus kalian ingat Harus kalian pahami Berkaitan nanti dengan Pembelanja secara mitosis dan miosis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih